Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan yang sehat Dan tentunya selalu bahagia Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5 Tema 3 Subtema 2 Dan di pembelajaran 6 atau yang terakhir di subtema 2 ini Sebelum kita mulai tentang pembelajaran hari ini Marilah kita bersama-sama untuk melakukan doa terlebih dan buruh Tentunya agar diberikan kelancaran selama belajar dan tentunya ilmu yang bermanfaat Berdoa mulai Berdoa selesai Baik anak-anak semuanya Hari ini kita akan belajar Membahas tentang beberapa materi penting yang ada di pembelajaran 6 Yang pertama kita akan belajar tentang teks kegiatan keberagaman Cap Gomeh di Bogor Berikutnya kita juga akan membahas tentang buklet keberagaman Dan yang ketiga Manfaat keberagaman budaya Baik anak-anak semuanya langsung saja Yang pertama Bapak punya bacaan Bogor siap gelar Cap Gomeh Dengarkan dengan baik Pesta rakyat Bogor Cap Gomeh 2015 Bukan sekedar untuk mengakhiri perayaan Imlek Melainkan bukti bahwa masyarakat bersatu dalam keberagaman Perayaan ini bukan hanya sekedar atrasi seni budaya Melainkan simbol rakyat menghargai keberagaman Festival tahun ini akan lebih meriah dibandingkan dengan festival sebelumnya Festival akan diberiakan sekitar 10.000 pemisi acara Dan kemungkinan disaksikan oleh 100.000 pengunjung Festival yang akan diliput media elektronik dan media cita ini Akan dinikmati sekitar 30 juta penonton dan pembaca Ada penampilan 12 mobil shio 25 lium Dan 50 barongsai Selain itu Ada pula kebekik sawak Wayang hihit Tarian jalanan Sepeda Boboko logor Marching band Pasukan penghibar berdera Ogo-ogo Parade kostum Karnaval Dan lain serang Rute festival lebih panjang Yakni Tidak sekedar dari wihara di jalan Surya Kencana Sampai simpan ujung jalan Siliwangi Tetapi melingkar ke jalan Sukasari Jalan Pajajaran Tubuh Kujang Dan jalan Oto Iskandar Dinantar Banyaknya jenis atraksi dari kebudayaan berbeda Mencerminkan keberagaman Masih dijunjung tinggi Kepanitiaan tidak eksklusif berasal dari satu komunitas Tetapi justru berasal dari yang berbeda suku Agama Ras Dan antar golongan Nah anak-anak semuanya Dari bacaan itu Kita akan melihat ada 4 soal Mari kita jawab bersama-sama Yang pertama Apakah yang dimaksud dengan perayaan cagomek? Yuk siapa yang tahu? Perayaan cagomek adalah Perayaan dalam rangka mengakhiri kiplek Dengan menampilkan seni budaya sebagai wujud menghargai keberagaman Nomor 2 Atraksi apa saja kah yang dapat ditemui di perayaan cagomek di Bukor? Gambarnya adalah Atraksi barongsai Liung Mobil shio Bebekik sawah Wayang hihit Tarian jalanan Sepeda Bobokologor Marching band Pasukan pengibar bendera Ogoh-ogoh Parade kostum Karnaval Dan lain seran Tiga Apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas tentang keberagaman? Perayaan cagomek dengan menampilkan berbagai keragaman seni budaya Indonesia Dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Serta rasa bangga terhadap kekayaan budaya bangsa Nomor 4 Apakah manfaat keberagaman di dalam suatu masyarakat? Berikan pendapatmu Keberagaman menjadikan bangsa kita menjadi memiliki rasa toleransi Dan tentunya menjadikan bangsa kita kaya akan budaya Berikutnya kita akan belajar tentang buklet keberagaman Kalian dapat mencari informasi dari buku, majalah, koran, atau internet Kalian juga bisa melakukan wawancara dengan guru atau pemuka masyarakat di lingkungan sekitar sekolah Carilah informasi tentang segala aktivitas yang melibatkan partisipasi seluruh anggota masyarakat dari segala kalangan Gunakan dua halai kertas A4 atau HPS yang dilipat menjadi dua untuk membuat buklet Kamu dapat memperkaya bukletmu dengan gambar-gambar aktivitas yang dimaksud Berikut Bapak berikan contoh bukletnya tentang keberagaman Nah, disini ada beberapa gambar dan penjelasannya Gambar yang di atas Tidak seperti pesepak bola kebanyakan Tiga pemain klub sepak bola Bali United ini berselebrasi sambil memajat karena sesyukur Tuhan yang mahasan Uniknya, tiga pemain Bali United ini datang dari keyakinan yang berbeda Termasuk yang di bawah Nah, meski mayoritas warga Bali mengalami agama Hindu Kerabat malang Muslim pun turut hadir dalam menyambut Ramadan Memang sudah biasa bagi penduduk Bali untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman Nah, teman-teman, kalian juga bisa membuat buklet seperti ini Contohnya yang bisa kalian buat Silahkan siapkan kertas HPS-nya, boleh ukuran A4, boleh juga A4 Nah, kalian cari gambar-gambar yang ada di koran, majalah Terus, kalian sisipkan juga tulisan-tulisan tentang gambar tersebut Nah, gambarnya tentang keberagaman tertutupnya ya Nah, anak-anak semuanya, berikutnya kita akan belajar tentang manfaat Keragaman budaya di masyarakat Yang pertama, menumbuhkan sifat nasionalisme Dengan keragaman yang ada di masyarakat Maka, sifat nasionalisme dari masyarakat Indonesia akan tumbuh Yang kedua, sebagai identitas bangsa di dunia internasional Nah, orang luar negeri sana, masyarakat di luar Indonesia sana Itu sangat kiri terhadap Indonesia Karena Indonesia merupakan salah satu bangsa Di mana kebudayaannya sangat beragam dan sangat kaya Nah, keragaman budaya Indonesia ini Menjadi identitas atau dikenal di kalangan internasional Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa Yang keempat, sebagai ikon pariwisata Kita ingat bahwa kebudayaan juga bisa kita manfaatkan sebagai pariwisata ya Sekarang banyak kamu ngabung budaya Ataupun kearifan lokal dari masyarakat Yang memang sangat menarik para wisatawan untuk datang berkunjung Menyaksikan berbagai macam adat dan budaya di masyarakat Indonesia Yang kelima, memukuk sikap toleransi atau saling menghargai Nah, anak-anak semuanya Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Terus jaga semangat belajar kalian Ingat, masa depan ada di tangan kalian Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini